Kalau hidup sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Yang tadi Ko Sandi bilang kalau misalnya mau pergi traveling itu kan karena cari inspiration. Abis itu dapet ide banyak jadi lebih produktif gitu kan. Nah, terus cara buat orang supaya dapet, itu kan on fire-nya Ko Sandi. Nah, orang supaya mau jadi on fire di traveling itu gimana? Soalnya kan banyak kan, orang tuh pikir, ah aku mau traveling. Cuman di dalam otaknya pasti banyak banget. Kayak ah, males lah, ah, ngabisin tweet lah, ah, gitu lah. Gitu loh. Kadang sih aku juga kepikiran gitu sih, cuman aku karena suka traveling juga kan. Gitu loh. Gimana? Nah, tetap harus ini juga ya, harus balance ya. Gini loh, gue itu pernah, ini gue gak tau temen-temen harusnya pernah baca ini atau belum baca. Kalaupun belum, boleh searching. Gue pernah baca satu quote dari salah satu bisa dibilang filsuf dari Indonesia. Penyair dari Indonesia, toko besar juga namanya Buya Hamka. Nah, beliau itu pernah bilang kalau, ya waktu di Batam, yang gue di Batam gue pernah share juga, bro. Beliau kan ngomong gini, kalau hidup sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Betul. Kalau kerja sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Betul. Lantas apa yang membedakan kita dengan yang berekor dan berkaki empat. Betul. Nah, waktu gue baca itu, gue tuh kayak ngerasa, eh bener juga ya. Ini kan hidup gue nih sekali nih, sekali nih. Masa muda gue juga sekali nih. Betul. Nah, kalau gue pending, 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 pending. Kalau kesampean, kalau gak kesampean kan repot. Contoh, back lagi ya. Contoh nih, gue nih hobi dengan sesuatu yang sifatnya alam. Gue gak suka, gue bukan gak suka, gue gak terlalu memilih untuk perjalanan yang sifatnya buatan manusia gitu. Ya, kota-kota gitu. Karena bagi gue, gue lebih suka yang nature gitu kan. Nah, untuk sesuatu yang nature, itu kan membutuhkan tenaga. Oke. Entah itu hiking, entah itu apa, ada segala macem. Nah, kalau gue nanti baru kepikiran hiking di usia 60-70, maka gak banyak tempat yang bisa gue kunjungi. Iya kan? Nah, kalaupun gue nyampe di umur segitu. Iya, betul banget. Iya kan? Makanya akhirnya gue mengambil satu porsi, membagi skala prioritas gue, bahwa traveling bagian dari kehidupan gue. Traveling bagian dari gue mempust diri gue untuk bisa menghasilkan lebih. Contoh gini deh, kenapa orang rata-rata itu memikirkan, eh gak ada traveling, ngabisin duit dan segala macem. Karena tidak memporsikan, ada budget di situ. Betul. Bukan berarti budget untuk investasinya jadi gak ada ya, tetap ada gitu loh. Tapi gue kasih budget untuk gue bisa traveling. Untuk traveling khusus gitu ya? Nah. Itu yang aku sekarang lakuin tuh sekarang. Iya kan? Tapi kan lu taruh budget, misalnya contoh deh. Lu taruh budget untuk lu bisa traveling, berarti kan lu harus more menghasilkan kan? Lu harus menghasilkan lebih kan? Yes, yes. Contoh lah, misalnya kalau misalnya gue saat ini gue kerja, gaji gue misalnya seleri gue 5 juta. Gue gak bisa nih, pas-pasan banget. Gak bisa lagi untuk traveling. Boro-boro udah-udah, nanti dia traveling deh, gue kumpulin dulu untuk biaya merit dulu. Tapi kapan lagi bisa traveling kalau gitu? Iya kan? Iya. Akhirnya, ntar-ntar-ntar kan akhirnya ya tadi. Gue gak pernah tahu kesehatan gue, gue menunjang sampai traveling gue sampai kemana gitu kan? Betul banget. Makanya akhirnya gue siapin budget khusus. Jadi gue ada alokasi, balik lagi ya skala prioritas, gue alokasikan budget gue untuk gue bisa traveling. Nah, balik lagi nih. Kalau gue misalnya traveling contoh, kalau gue mau travelingnya ke luar negeri, berarti kan budgetnya harus lebih. Betul. Iya kan? Kalau budgetnya lebih, maka income gue kan harus lebih. Harus lebih, betul. Berarti kita, artinya cari cara supaya kita punya uang lebih untuk traveling gitu ya. Nah. Gimalapun juga caranya. Nah, kan akhirnya mau gak mau kan lu memaksa diri lu untuk jauh lebih kreatif, untuk jauh menghasilkan lebih. Dan lu semangat terus gitu loh. Eh, actually. Sebenarnya win-win situation juga ya, berarti kalau gitu. Bener, itu prinsipnya gue. Prinsip gue gitu loh. Jadi akhirnya gini kan. Kenapa orang gak suka traveling? Karena dianggap traveling ngabisin duit. Itu yang pertama. Kenapa orang gak suka traveling? Karena memang gak ada budget untuk traveling. Iya kan? Beda loh. Contoh misalnya, aduh gue gak suka traveling nih bro. Lalu bosnya bilang, udah. Ya, karena kamu kerjanya bagus dan segala macem, kamu dikasih reward, besok perjalanan ke Eropa tinggal angkat koper. Kira-kira orang mau gak? Mau banget. Mau kan? Jadi kan sebenarnya bukan dia gak mau traveling kan? Atau bukan dia gak suka traveling. Tapi memang dia mungkin belum menyiapkan budget untuk traveling. Nah, gue menjadikan traveling jadi kayak cambuknya gue gitu loh. Cambuknya gue supaya hidup gue berwarna. Biar gue balance sheet of life gue dapet. Ya apa nih? Traveling. Nah, itu bagian dari gue gitu kan. Ada orang kan beda-beda nih. Betul, betul. Ada orang mungkin lebih suka ngumpulin mobil. Ada orang mungkin ngumpulin jam dan segala macem. Nah, end of the end bagi gue, yang paling mahal itu adalah memory. Memory betul. Memory kenang kan kan. Contoh. Aku agree banget sih. Iya gak? Kalau kita lihat orang-orang yang sudah berumur parubaya. Ketika mereka ngumpul sesama temannya yang diceritakan apa? Pengalaman ketika, iya kan, memory pengalaman mereka ketika masa muda kan. Iya, experience banget. Iya kan? Bukan yang diceritain, eh gue baru beli mobil ini. Bukan itu karena diceritain kan. Ya ada sih, tapi gak banyak. Ceritanya itu lebih kayak experience-nya mereka. Nah, gue gak mau menuah tanpa cerita. Terima kasih telah menonton.